Sekedar untuk renungan penutup Ada beberapa ahli tafsir Yang menyebutkan bahwa surat Al-Ma'un ini Sedang berbicara tentang sifat-sifat orang munafik Ada sebagian ahli tafsir Yang mengatakan surat Al-Ma'un itu adalah isinya Cerita tentang sifat-sifat orang munafik Semoga tidak ada di antara kita yang termasuk dari golongan kaum munafik Allahumma amin Tapi tidak ada salahnya kata para ulama Kalau kita introspeksi diri Mulai dari karakter negatif yang disebutkan di awal sampai akhir Kita berkaca Apakah ada di antara sifat-sifat itu yang masih bercokol di dalam diri kita? Walaupun kita mengaku sebagai seorang muslim Sekiranya tidak ada di antara kita yang KTP-nya itu munafik Namanya munafik itu tidak ada Semuanya KTP-nya Islam Tapi ketika kita melihat karakter-karakter tadi Apa? Enggan untuk mengajak orang, memberi makan orang miskin Terus Dalam salat Pernah tidak? Sering Masih tidak? Masih Kadang-kadang Kadang-kadangnya ya Manten sering Wahyam na'unel Mau Tidak memberikan pinjaman Masih tidak? Masih Mari kita introspeksi diri Kalau kita masih seperti itu Berarti Solat yang kita lakukan Itu baru Menghasilkan gerakan lahiriah Solat kita itu baru Buahnya gerakan lahiriah Kita Allahu Akbar Kita ruku Kita sujud Kita duduk tersyahud Baru gerakan lahiriah Belum membuahkan perilaku baik di dalam kehidupan sehari-hari Atau puasa kita juga baru sekedar kita itu berlapar-lapar Belum sampai membuahkan kepedulian kepada sesama terutama kepada orang miskin Dan ini perlu kita koreksi dari diri kita Mari kita tingkatkan kualitas kita Dengan cara khusyuh di dalam solat Dengan cara memahami isi dari solat Sehingga ketika kita keluar dari solat kita Kita dalam keadaan sadar 100% bahwa kita adalah hamba Allah Adalah para hamba Allah yang dituntut oleh Allah Untuk memenuhi hak-haknya Allah sebaik-baiknya Dalam beribadah Dalam bermuamalah Sehingga kemudian puasa kita betul-betul menjadi sarana Untuk menempa diri kita Mengekan syahwat kita Sehingga ketika kita selesai puasa Kita betul-betul menjadi insan yang peduli dengan sesama Berbuat baik kepada orang lain Tidak menjadi orang yang pelit Setelah kita membaca surat ini Kita menjadi termotivasi untuk senantiasa mengeluarkan zakat Ditambah pula dengan sedakah-sedakah kepada orang-orang yang tidak mampu Kepada orang yang miskin Sehingga betul-betul kita lulus Kita tamat dari madrasah tafsir surat al-ma'un Bukan hanya sekedar terpaksa lulus Tidak Tapi lulus beneran Sudah najis tafsir surat al-ma'un Kemudian perilakunya menjadi berubah Yang dulunya pelit menjadi peduli Yang dulunya suka bermuka masam Kemudian dia menjadi orang yang Beruka manis Suka menebarkan salam Membantu orang lain Salatnya meningkat menjadi lebih khusyuk lagi Itulah orang-orang yang betul-betul meraih hikmah Dari tafsir surat al-ma'un Semoga kita termasuk golongan tersebut Allahumma Amin